Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Dewan Nasional Ikatan Alumni IPDN sepakat bahwa kisro usulan pembubaran IPDN sudah selesai. Meski demikian, Ahok meminta adanya seleksi lulusan IPDN untuk masuk ke pemerintahan DKI Jakarta. Kedatangan Dewan Pembina sekaligus Guru Besar IPDN, Johermansyah Johan, ke Balai Kota adalah untuk mengklarifikasi usulan pembubaran IPDN oleh Ahok. Selain itu, keduanya juga membahas kebijakan moratorium PNS di seluruh Indonesia yang akan dikeluarkan Presiden Jokowi. Ahok menilai adanya ketidakadilan jika moratorium PNS diberlakukan, diantaranya tetap diterima di pemerintahan meski moratorium diberlakukan. Menurut Ahok, kebijakan yang timpang ini akan berdampak pada penuhnya lulusan IPDN di kantor-kantor pemerintahan selama moratorium diberlakukan. Tidak terkecuali di Pemprov DKI Jakarta, mengingat tidak hanya lulusan IPDN yang dibutuhkan pemerintah. Presiden mengadakan moratorium PNS di seluruh Indonesia lima tahun. Tapi lulusan IPDN harus kita terima terus. Apakah ini mengakibat selama lima tahun diisi penuh dengan orang IPDN? Apakah semua lulusan IPDN pasti bagus? Nyata nggak juga, itu di sini saya udah ketemu kok. Ada yang bagus nggak ada. Kalau gitu, mesti seleksi dong. Kalau moratorium PNS, berarti seluruh lulusan IPDN juga nggak boleh.